Empat tersangka ini ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Pontianak minggu malam kemarin. Kepatnya ditangkap seharasik menjudi Kartu Remi. Penangkapan terhadap keempatnya berawal dari informasi masyarakat yang resah karena aktivitas judi yang dilakukan oleh para tersangka. Di tangan keempatnya, polisi menyita barang bukti 2 set Kartu Remi, serta uang tunai jutaan rupiah. Tadi pada saat anggota sedang mempatroli, adanya laporan dari masyarakat yang sedang melaporkan pada saat itu ada kegiatan perjudian di PKP yang dimaksud. Ada pun himbuhan kami kepada masyarakat agar kegiatan-kegiatan jenis perjudian ini tidak diulangi kembali. Kepatnya dijerat dengan pasal tentang perjudian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak.